Intro Jadi dari hasil penelitian yang tadi dilakukan produk yang diberikan itu adalah sebanyak satu saji demikian Ini kan mungkin ada khawatiran juga ya Bu apa namanya mengenai kandungan gula pada Yakut apakah sementara-sementara Yakut ini sekarang ada yang Yakut Light ya Bu ya dengan kandungan gula sedikit apakah bisa disarankan Bu untuk pasien yang diabetes gitu? Ya jadi untuk produk yang tadi disebutkan memang dibuat dengan kandungan gula yang lebih sedikit nah itu jadi kandungan kalorinya itu menjadi sekitar 25 kalori demikian jadi kalau angka ini memenuhi dengan apa namanya komposisi kalori dari makanan yang sudah diaturkan untuk pasien diabetes saya pikir bisa menjadi salah satu alternatif asupan probiotik yang diberikan kepada mereka yang mengalami diabetes Terima kasih Bu Desi Pertama berikutnya untuk Bu Desi saya ditampilkan Dari penelitian yang disampaikan sebelumnya itu memang tidak ada klasifikasinya ya dia masuk ke dalam diabetes tipe yang mana jadi penelitian saat ini itu baru pada kasus diabetes yang sifatnya umum demikian jadi selama pemberian itu tidak ditemukan ada adverse event pada pasien demikian jadi aman untuk dikonsumsi demikian jadi dosisnya sendiri tetap ya Bu satu tak keras saja setiap hari ya Bu ya dari penelitian yang sudah disampaikan tadi itu rata-rata yang diberikan adalah satu saja yang penting itu continuity ya Bu ya saya selalu beritahu bahwa yang penting jangan langsung banyak dan hari tapi tiap hari rutin karena itulah yang akan memelihara kalau dosisnya kita dengan probiotik jadi minuman fermentasi tersebut sebenarnya sudah lama sekali ya dikonsumsi itu lebih dari 80 tahun demikian jadi sejauh ini konsumsi dari bakteri baik tersebut tidak memberikan efek samping demikian dan ini juga sudah mendapatkan sertifikasi GRAS dari FDA karena dia memang sudah dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan memang tidak ada masalah yang ditemukan demikian untuk anak-anak pun aman ya Bu sejak berberapa sih boleh minum yakun tuh kalau bisa di-share sedikit ya jadi dari kami itu probiotik dalam bentuk makanan jadi bisa di-treatment sebagai makanan pada umumnya jadi dia bisa diberikan kepada anak-anak atau bayi yang sudah mendapatkan makanan pendamping asi demikian jadi sebagai pelengkap saja itu sudah bisa diberikan demikian baik itu adalah ibu Desi apa jawabannya selanjutnya untuk ibu Desi bisa ditampilkan probiotik itu kan tadi ada yang dalam bentuk susu fermentasi dan ada juga bentuk yang lain nah kalau dia dalam bentuk susu fermentasi bakterinya itu tidak ada masalah ya berinteraksi dengan obat atau dengan antibiotik demikian karena si bakteri ini juga tidak men-transfer kalau ada gen resisten dari intervensi antibiotik terhadap si bakteri ini jadi tidak ada masalah demikian namun mungkin komponen tertentu dari susu itu tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan minum susu fermentasi yang ada probiotiknya kemudian minum obat atau antibiotik nah itu mungkin tidak ada yang tidak disarankan obat apa yang tidak disarankan saya pikir ahli farmakologi atau dokter atau mungkin kemasan obat itu bisa dibaca sendiri demikian jadi perlu diberikan jeda terkait dengan konsumsi susu fermentasi yang ada LKC cirotasrin nah itu kalau dicampur dengan air kelapa saya sendiri tidak pernah namun sejauh ini sih tidak ada laporan ya kalau dicampur itu bisa berbahaya demikian jadi saya pikir tidak apa-apa jadi semua produk saya yakin ya yang sudah terindustrialisasi teregistrasi di badan POM itu pasti sudah harus menampilkan tanggal kadang warsat jadi harus dibaca dikemasannya untuk produk susu fermentasi yang ada LKC cirotasrinnya itu dia ada di setiap botolnya demikian jadi meskipun belinya mungkin satu di warung nah itu tetap bisa dibaca kadang warsatnya itu tanggal berapa jadi produk ini dia punya masa kadang warsat itu 40 hari demikian nah mungkin maksudnya tadi di bawah itu ada pernyataan bagaimana kalau kualitasnya tidak sampai seperti yang disampaikan karena prosesnya kan panjang ya dari pabrik kemudian distributor kebutuhan kami mendistribusikannya sendiri gitu kami tidak menitipkan di distributor lain jadi kami punya sistem yang sudah diantarkan produk itu dengan standar yang membuat si produk selalu ada di suhu yang direkomendasikan gitu jadi baik melalui yang dibeli di toko atau yang diantarkan melalui sistem ibu yakut lady yang mungkin pernah ditemui nah itu di dalam tasnya itu sudah ada alat pendingin gitu itu sudah dipelajari dan memang suhunya termaintain gitu jadi saya yakin produk itu sampai di tangan konsumen dengan suhu yang direkomendasikan seperti ya memang saat ini ada dua varian jadi yang berbeda itu memang komposisi gulanya jadi ada yakut itu ada komposisinya yang 3 gram ada yang 10 gram nah ini kalorinya tadi saya sampaikan 25 dan 50 demikian nah untuk konsumsi dari produk ini sendiri jadi asupan bakteri baik itu sebenarnya tidak ada limitnya demikian karena dia ketika masuk ke dalam tubuh kita dia adalah bakteri baik yang dimasukkan dari luar jadi pada akhirnya setelah melakukan fungsinya becengkrama dengan mikrobiota khusus yang ada di pencernaan kita melakukan fungsinya akhirnya dia akan keluar bersama fesis kita demikian nah memang karena dia diintegrasikan ke dalam makanan ada kalori yang terkandung di dalamnya nah ini mungkin menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik bagi orang biasa maupun yang dengan penyakit tertentu bukan hanya diabetes dengan pola makan yang bergisi seimbang nah itu sebaiknya berapa yang diasup dalam 1 hari demikian kalau konsumsi probiotik secara umum memang sebaiknya dikonsumsi secara rutin demikian karena faktor yang tadi yaitu dia tidak selamanya tinggal di usus kita karena dia memang sifatnya temporal jadi apa yang dimasukkan dari luar itu tidak akan mampu mereplace komposisi mikrobiota usus yang memang sudah menjadi faktor endogenus di dalam tubuh kita demikian itu alasannya kenapa perlu dikonsumsi secara demikian kurang lebih semoga bisa menjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati